Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu mengutarkan hati kalian Oke terima kasih and so get ready to be haunted Mak Bandot yang menerima telepon ARTnya yang di vila terkejut Kenapa tiba-tiba minta berhenti? Apakah terjadi sesuatu pada Bandot? Sialnya Mak Bandot tidak menanyakan alasan Pak Tejo Karena keburu teleponnya sudah ditutup Siapa bu? Tanya Pak Bandot usai Mak Bandot menutupi gawainya Pak Tejo pak Katanya ingin berhenti Saat itu juga Dan terburu-buru pergi banget Aku takut pak Terjadi sesuatu pada Bandot Kata Mak Bandot dengan cemas Yaudah Ibu lihat keadaan Bandot Biar Bapak yang jaga disini Sekalian Bawa baju ganti Siapa tau ibu mau tinggal beberapa hari disana Saran Pak Bandot Mak Bandot mengangguk Kemudian segera pulang mengambil baju lalu menuju ke vila Saat Mak Bandot Saat Mak Bandot tiba di rumah Langsung diserbu bu broto yang kebetulan lewat Gimana jeng? Keadaan nantau sekarang? Tanyanya begitu melihat Mak Bandot membuka pagar Masih koma jeng? Oh iya Kemarin aku belum sempat berterima kasih Karena terlalu cemas Kata Mak Bandot merasa bersalah Gak apa-apa jeng Sesama tetangga Kita harus saling bantu Dan sekarang Siapa yang jaga anto? Bapaknya Saya mau keluar sebentar ada perlu? Jawab Mak Bandot tanpa memberitahu yang sebenarnya Setelah berbahasa bahasi Mak Bandot segera masuk ke dalam rumah Mengambil beberapa helai pakaian di lemari Kemudian memasukkannya ke dalam tas Mak Bandot secepatnya berangkat Karena hatinya terus cemas Dia takut Bandot akan mengalami nasib yang sama seperti anto Ayo kebut Kita menuju vila sekarang Tetah Mak Bandot pada bodyguardnya Dalam dua jam Sampailah Mak Bandot di vila Keadaan di luar sungguh sangat sepi Mak Bandot merasa merinding Karena suasana sangat berbeda yang dirasakannya Mak Bandot membuka pintu dengan kunci cadangan yang dibawanya Lalu naik lantai atas Mencari keberadaan Bandot Setelah sampai di depan pintu kamar Di gedornya Namun tak ada jawaban Bandot Buka pintunya nak Ini Mak Teriak Mak Bandot Jok Sekarang dubrak pintu kamar ini Tita Mak Bandot pada bodyguardnya Dengan sekali hentakan Pintu itu bisa terbuka Mak Bandot segera masuk Dilihatnya Bandot sudah terkapar di lantai Nak Bandot Bandot Mak Bandot terus menepuk pipi anaknya Mak Bandot cemas Lalu ditempelkan jarinya ke hidung Syukurlah Masih bernafas Lalu menyuruh bodyguardnya mengangkat tubuh Bandot ke ranjang Mak Bandot segera membuka botol minyak angin ke hidung Bandot Agar kembali siuman Tak berapa lama Bandot pun terbangun Tapi keadaannya membuat Mak Bandot terkejut Pergi Ratih Kamu sudah mati Pergi Jangan ganggu aku Tunjuk Bandot pada Maknya Dengan wajah yang ketakutan Nak-nak Sadar Ini Mama Bukan Ratih Bandot Jerit Mak Bandot dengan piluk Karena Bandot terus teriak dan tidak bisa diam Mak Bandot lalu menyuruh bodyguardnya mengikat Bandot Mak Bandot segera menelpon dokter pribadi Agar memeriksa keadaan Bandot Halo Dok Bisa datang ke vila saya sekarang? Ya bu Bisa Tunggu saya Kata suara diseberang telepon Tak berapa lama dokter sampai Dan segera memeriksa kondisi Bandot Dokter hanya menggeleng Dan menyuntikkan obat bius Bagaimana dok? Tanya Mak Bandot Kondisinya depresi Dengan traumatik yang sudah parah Sebaiknya lekas dibawa ke rumah sakit Sebelum mempengaruhi psikologis Saran dokter Tapi Apakah bisa tetap dirawat Disini saja dok? Tanya Mak Bandot yang merasa malu Jika sampai ada yang tahu Bandot seperti ini Bisa saja Namun Siapa yang akan menjaga jika sewaktu-waktu dia mengamuk? Saya punya penjaga yang akan mengawasi Kalau dokter bersedia Bisa merawatnya Saya akan bayar berapapun Mohon Mak Bandot Dokter cuma manggut-manggut Kemudian pamit pulang Nanti saya akan kabari Dan carikan perawat untuk memantau kondisi pasien Kata dokter sebelum pergi Mak Bandot pusing Belum masalah Anto selesai Ditambah Bandot kini depresi Bagaimana dia harus bolak-balik Antara kedua anaknya Tapi Anto di rumah sakit Ada dokter dan perawat yang menjaga Sedangkan Bandot Tidak ada yang menemani Mak Bandot lalu mengambil inisiatif Akan tinggal di vila Untuk beberapa hari Supaya bisa mengawasi keadaan Bandot Mak Bandot mencari gawainya Untuk menghubungi suaminya Pak Ibu menjaga Bandot dulu Untuk beberapa hari Keadaannya tambah parah dari awal kemari Bagaimana keadaan Bandot bu? Tanya Pak Bandot di ujung telepon sana Bandot mengalami depresi berat pak Tangan dan kakinya diikat pak Biar dia gak ngamuk Isak Mak Bandot dengan sedih Ibu sabar Biar bapak disini menjaga Anto Nanti malam bapak mau pulang sebentar Mengambil baju Kata Pak Bandot Ya sudah pak Ibu tutup dulu teleponnya Mau masak untuk makan Bandot nanti Ujar Mak Bandot mematikan teleponnya Setelah menerima telepon dari istrinya Pak Bandot segera mencari nomor seseorang di teleponnya Halo Mas Sapa suara wanita manja di telepon Iya nanti malam kamu ke rumah saya Iya 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 Saya rindu Malam ini kita bertempur lagi Hehehe Kekah Pak Bandot Apa gak ada orang di rumah kamu mas? Istrimu bagaimana? Tanyanya lagi Tenang Rumah aman Wanita tua itu lagi di vila mengurus anaknya Jawab Pak Bandot dengan percaya diri Baiklah mas Tunggu aku nanti malam Aku akan memuaskanmu sayang Pak Bandot tersenyum Sembari membayangkan malam akan bergulat dengan wanita simpanannya selama ini Tanpa Pak Bandot ketahui Ada sepasang mata yang selalu mengawasinya Pak Bandot tidak merasakan bahaya yang akan menimpahnya Malamnya Pak Bandot yang sudah mandi dan wangi sedang menunggu wanita pujaannya datang Kamar sudah diasi dan ditaburi bunga Pak Bandot merasa bebas malam ini Baru saja selesai meminyaki rambut Terdengar bel berbunyi Pak Bandot gembira Ah Itu pasti dia Gumamnya sambil menuju ke pintu Setelah pintu dibuka Ternyata memang wanita cantik yang selama ini sudah dia cicipi Mata Pak Bandot membulat Melihat penampilan di depannya Wanita itu Hanya memakai baju you can see Dan hotpan mini Air liur Pak Bandot menetes Segera dirangkulnya lalu digiring ke kamar Pak Bandot merebakkan wanita itu diranjang Dan membuka pakaiannya satu persatu Mulailah Adegan panas itu mereka lalui Sesekali keluar desahan dari mulut Pak Bandot Dan wanita itu mengerang Pak Bandot semakin bernafsu Dan terus berpacu hingga berkeringat Namun Yang buat Pak Bandot merasa heran Kenapa wanita itu tidak merasa letih sama sekali Wanita itu terus saja meminta Pak Bandot jangan berhenti Tapi sudah hampir subuh Pak Bandot sudah tidak sanggup lagi Hingga akhirnya terkapar dan tertidur saking capeknya Sinar matahari sudah menembus jendela Hingga kamar itu terang Namun Pak Bandot belum bangun juga Pak Bandot terbangun saat mendengar telponnya berdering Halo Kata Pak Bandot dengan mata masih mengantuk Mas Jahat kamu Kenapa tidak diangkat telponku dari malam Kata wanita di seberang telpon meracuk Bukankah Tadi malam kita melewati malam dengan kenikmatan sayang Tanya Pak Bandot dengan heran Jangan ngaco kamu mas Tadi malam aku tidak jadi datang Aku mau minta jemput kamu Tapi kamu tidak angkat-angkat telponku Ya sudah aku biarkan saja Cerocos kesal wanita simpanannya Pak Bandot kaget Kalau bukan dia Lalu dengan siapa tadi malam ia bermain Tertiba Pak Bandot mencium bau saat bosuk Lalu membuka selimut yang menutupi tubuhnya Saat matanya tertumpu ke arah senjatanya Terlihat berlendir dan berbau amis Serta dikerubuti banyak belatung Tidak Hah Jerit Pak Bandot kemudian pingsan Sementara itu Hendra yang sedang mencari bukti Segera meluncur ke rumah sakit Begitu mendapat informasi dari Buratna Dilihatnya kertas salamat Setelah bertanya sana-sini Akhirnya sampai juga Hendra di depan rumah sakit sentosa tersebut Hendra melajukan motornya memasuki area parkir Kemudian masuk ke dalam Permisi suster Pasien dengan nama Anto Berada di ruangan apa ya Tanya Hendra Anda siapanya Tanya suster Saya saudara sepupunya Jawab Hendra berbohong Terpaksa Demi mencari bukti Oh Pasien tersebut berada di ruang melati Kamar nomor 13 lantai 2 ya Makasih suster Ucap Hendra yang dibalas anggukan susternya Hendra melangkah kakinya menuju lantai kedua Setiap pengunjung hanya diperbolehkan naik tangga Sedangkan lift hanya untuk pasien dokter dan perawat Setelah menemukan ruangan tempat Anto dirawat Hendra melihat dari kaca kecil yang tembus ke dalam Di dalam ada dua orang Hendra pikir mungkin itu kedua orang tuanya Merasa ingin mendengar pembicaraan mereka Hendra membuka sedikit pintu kamar secara perlahan Agar tidak diketahui Samar-samar mendengar suara dari dalam Yang saat itu Mak Bandot sedang bercakap di telpon Hendra menajamkan telinganya Siapa bu? Tanya pak Bandot Usai mak Bandot menutup telponnya Pak Tejo pak Katanya ingin berhenti saat itu juga Dan terburu-buru pergi Aku takut pak Terjadi sesuatu pada Bandot Kata Mak Bandot cemas Yaudah Ibu lihat keadaan Bandot Biar bapak yang jaga disini Sekalian bawa baju ganti Siapa tau ibu mau tinggal beberapa hari disana Saran Pak Bandot Hendra segera menutup pintu dan menyingkir dari situ Setelah tahu Mak Bandot akan keluar Mengintip dari balik dinding Hendra mengawasi tingkah Mak Bandot Dia berinisiatif mengikuti Mak Bandot Dengan melangkah pelan di belakang wanita tua itu Hendra bergegas ke area parkir Begitu Mak Bandot melihat memasuki mobilnya Dengan menjaga jarak yang tidak terlalu dekat Hendra terus membuntuti Mak Bandot Dari pulang ke rumah hingga ke vila Hendra terus menghafal jalannya Begitu Mak Bandot sampai di depan vila Hendra mematikan motornya Memperhatikan dari kejauhan Mak Bandot masuk ke vila dengan bodyguardnya Hendra berjalan mengendap-ngendap Untuk mendekati gerbang vila Vila itu lumayan besar dilihat Hendra Namun suasananya terkesan horor Pemuda itu hanya menunggu di gerbang vila saja Untuk berniat masuk tak mungkin Karena Mak Bandot juga diapit penjaga Hendra tak mau bertindak gegaba Tak berapa lama Mak Bandot masuk Hendra terkejut Karena mendengar suara teriakan laki-laki Dari atas lantai vila Hmm Pasti itu yang namanya Bandot Tapi kenapa dia terus berteriak Dan selalu mengatakan Rati pergi dan mati Gumam Hendra dengan heran Hmm Pasti telah terjadi sesuatu dengan Rati Apa mungkin mereka telah membunuh Rati Hendra mencoba menerka-nerka Namun sebelumnya Sebelum aku mendapat bukti yang lain Aku harus bisa menguak mister ini Masih hanyut dalam pikirannya Hendra melihat seorang dokter datang tergopo-gopo Untung saja dokter itu tidak melihat posisi persembunyian Hendra Pemuda itu menunggu dokter untuk menginterogasi Sekian lama menunggu Akhirnya dokter itu keluar vila Hendra bergegas mengikuti dokter itu Ketika sudah dekat dipanggilnya Dokter Tunggu Ehm maaf Anda siapa? Tanya dokter itu setelah menolai ke arah Hendra Kalau boleh saya tahu Pasien di dalam itu sakit apa dok? Tanya Hendra Maaf Ini rahasia Saya tidak boleh menjelaskan kepada sembarang orang Tolak dokter itu lalu membuka pintu mobil Tolonglah Dok Ini menyangkut nyawa manusia Ujar Hendra memohon Dokter itu terkesiap Melihat pemuda di depannya sangat berharap Dan apalagi katanya menyangkut nyawa manusia Maka dokter itu pun terenyuh Baiklah Tapi jangan kamu sebarkan pada orang lain Titah dokter yang cepat disetujui Hendra Pasien di dalam itu depresi Tapi saya juga tidak tahu awal masalahnya Masih perlu saya pantau lagi Emaknya juga tidak mengizinkan dibawa kurma sakit Jadi saya butuh seorang perawat Yang akan terus memantau keadaan pasien Jelas dokter panjang lebar Apa dokter sudah menemukan perawatnya? Tanya Hendra penasaran Dokter itu menggelengkan kepalanya Pertanda belum ada perawat yang dihubungi Saat itu Hendra langsung mengajukan diri jadi perawat Dokter itu langsung terkejut Bagaimana Kalau saya saja yang jadi perawatnya dok? Apa kamu bisa? Lagian tidak boleh sembarang Perawat juga harus mengerti dan mengetahui keadaan pasien Ucap dokter itu meragukan Saya siap dok Saya juga perawat Dan sudah ada pengalaman di rumah sakit Jawab Hendra lagi-lagi berbohong Hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui misteri hilangnya Rati Semoga penyamarannya bisa nanti Membuahkan hasil keberadaan Rati Baiklah Kalau begitu besok kamu datang lagi kesini bersama saya Akan saya siapkan perlengkapan infus dan obat Kamu hanya bantu saya mengawasi pasien setelah saya pulang Pintah dokter kemudian naik ke mobilnya dan pergi Hendra mengangguk dengan perasaan lega Lalu ditelponnya seorang teman yang berprofesi sebagai perawat Bagaimanapun Hendra mesti tahu sedikit dengan dunia perawat Agar dokter dan mak bandot Serta pasien tidak curiga Hendra menaiki motornya kembali Dan pulang ke rumah orang tua Rati Untuk mengabarkan perkembangan hasil penyelidikan Dan juga rencana penyamarannya Keesokan harinya Hendra yang sudah bersiap segera menuju villa Hendra juga memakai baju perawat Yang dipinjam dari temannya Mendapat restu dan dukungan dari orang tua Rati Membuat Hendra mantap dan semangat Semoga saja penyamarannya ini membuahkan hasil Hendra menunggu di gerbang Sesuai janji dokter akan datang pagi Dari jauh terlihat mobil mendekat Pasti mobil dokter Setelah turun Dokter itu terkesiap melihat penampilan Hendra Gimana dok? Cocok gak? Tanya Hendra sambil membetulkan baju perawatnya Dokter mengangguk dan tersenyum Lalu menunjuk bagasi mobil yang terbuka Hendra paham Lalu berjalan ke bagasi untuk mengeluarkan perlengkapan pasien Kemudian beriringan dengan dokter masuk ke dalam villa Saat mengijakan kaki ke terasnya Hendra merasakan perasaan sedikit berbeda Entah apa itu Dia pun tak jelas Dokter memencet bel yang tak lama terbuka dan muncul wanita tua yang tak lain Adalah Mak Bandot Oh dokter sudah datang Silahkan masuk Ucap Mak Bandot sembari membuka pintu lebar-lebar Ini sudah saya bawa perlengkapan infus dan obat Dan juga ini perawat yang akan terus memantau anak ibu Kata dokter sambil menuju Hendra Hendra yang dipandangi Mak Bandot mengangguk dan tersenyum Pagi ibu Saya perawat yang akan membantu dokter disini Sapa Hendra dengan Rama Oh baik Ayo Langsung saja ke lantai atas Dokter sudah tahu kan kamarnya Saya mau menyiapkan masak dulu Ucap Mak Bandot mempersilahkan Hendra mengikuti dokter naik ke lantai atas Setelah sampai di kamar Bandot Terlihat pemandangan yang membuat Hendra terkejut Bandot terbaring di tempat tidur Dengan tangan dan kaki diikat Karma yang sama saat rati diikat saat masih hidup Kamu pasti terkejut melihatnya Dia terpaksa diikat Karena sering mengamuk Kata dokter Menjelaskan Begitu Hendra bengong Hendra bergidik Jadi ini yang namanya Bandot suaminya rati Andai dia tidak sakit Ingin sekali Hendra bergelut dan mengajarnya Namun Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu Terbesit rasa kasian di hati Hendra Walaupun di dalam hati Hendra Sangat merasa marah Tapi dia perlu bersabar Ingin mengorek informasi dari mulut Bandot sendiri Hendra lalu membantu dokter memasang selang infus dan obatnya Sambil bekerja Hendra terus memandang Bandot yang tertidur dan juga sekeliling kamar Saat asyik memperhatikan seluruh kamar Di suatu sudut Hendra sekilas melihat penampakan Arwarati Yang tersenyum padanya Hendra mengucak matanya Untuk memperjelas penglihatan Tapi Arwarati sudah tidak ada lagi Ah Mungkin cuma Ya cuma halusinasi ku saja Gumam Hendra sadar Setelah dokter menepuk bundaknya Dokter yang sudah selesai memasang infus dan obat pada tangan Bandot Segera memberi arahan pada Hendra Dokter mengatakan setelah infus habis Hendra harus mengganti yang baru Dokter membuka kopor berisi alat suntik dan infus Ada sekitar 5 kantong infus Obat depresi Dan juga obat bius Jika Bandot tiba-tiba mengamuk Dokter menyarankan agar Hendra menyuntikkan obat bius Saya mau pulang dulu Tolong kamu terus awasi pasien Jika kamu kewalahan Segera hubungi saya Tita dokter yang dibalas Anggukan Hendra Hendra mengantar dokter sampai pintu kamar Lalu menutup pintu kembali Hendra membereskan obat-obatan di lemari kecil Agar tak tercecer Kamar itu cukup luas Hendra membuka jendela kamar agar tak pengap Baru saja membuka jendela Bandot terbangun Dilihatnya seorang pria sedang berdiri di jendela Dengan kepala yang masih pusing Bandot bergerak bangun Tapi tidak bisa Karena tangan dan kakinya diikat Siapa kamu? Tanya Bandot pada Hendra Hendra yang sedang menatap di luar jendela Terkejut Begitu Bandot bangun dan bertanya Hendra lalu membalikan badan hingga menghadap Bandot Saya perawat yang akan menjaga dan mengawasi Anda Saya membantu dokter yang memeriksa Sekarang dokter itu sudah pulang Lihat Tangan Anda sudah diinfus Jelah Hendra sambil menunjukkan tahan Bandot Bandot lalu melihat ke tangannya Kemudian mengembus nafas lega Bandot berharap Ditemani perawat ini dia tidak akan terus diteror arwah Rati Bandot terus menatap perawat yang lumayan tampan dan masih muda itu Tapi saat Bandot menatap wajahnya Lagi-lagi Bandot terkejut Karena wajah Hendra berubah seperti Rati Bandot yang gemetar Dan memalingkan wajahnya Segera diketahui oleh Hendra Ada apa Kenapa Anda gemetaran Tanya Hendra heran Apa Anda sakit Yang mana Hendra hendak bergerak mendekati Bandot Tapi Bandot segera menolak Jangan Jangan dekati aku Kata Bandot dengan wajah masih menghadap lain Baiklah Saya akan duduk jauh dari Anda Lihat Saya duduk di kursi ini Saya tidak akan melukai Anda Saya cuma perawat Ucap Hendra meyakinkan Bandot Bandot dengan pelan-pelan menggerakkan wajahnya Dan kembali menatap perawat itu Hendra Yang ditatap tersenyum Ingin memberikan rasa nyaman pada pasien Sungguh akting yang sulit untuk berpura-pura ramah Kalau di dalamnya ada kebencian Sepertinya Anda punya kesalahan Yang Anda perbuat hingga depresi Selain perawat Saya juga bisa menerawang nasib Anda Kata Hendra berbohong Bandot membelalakan matanya Lelaki di depannya itu tahu Apakah dia harus mengatakan sebenarnya Agar terbebas dari penderitaannya Akibat teror itu Namun Bandot belum sepenuhnya percaya kepada lelaki asing itu Bisa jadi Dia hanya main-main Gumam Bandot dengan sinis Tak lama terdengar Pintu terbuka Mak Bandot masuk Membawa nampan berisi nasi dan lauk Serta segelas air Kamu sudah bangun nak Ucap Mak Bandot dengan senang Bandot mengangguk Lalu Mak Bandot duduk di tepi ranjang Dan menyuapi Bandot Kamu makan dulu ya Mak suapi Pasti lapar kan Kalau gitu Saya keluar dulu bu Ingin berjalan-jalan sekitar sini Nanti kalau sudah siap Bisa memanggil saya Kata Hendra beranjak pergi Mak Bandot mengangguk Dan setelah Hendra menutup pintu Segera Mak menyuapi Bandot Mak Bandot juga celinggukan keluar pintu Ingin melihat Apakah perawat itu benar-benar keluar vila Dan tidak menguping Setelah dirasa aman Mak Bandot menutup pintu kembali Mak Kenapa sih Tangan dan kakiku diikat begini Tanya Bandot kesal Soalnya kamu terus mengamuk Bahkan melihat Mak Seperti melihat Ratis saja Mak Bandot mendenggus Bandot takut Mak Ratis selalu datang mengganggu Dengan wajah yang menyeramkan Bahkan terakhir Bandot mimpi Ratis keluar dari kuburnya Di halaman belakang rumah kita Dia mencekik Bandot Cerocos Bandot bergidik Menceritakan mimpinya Sudah-sudah Itu cuma mimpi Ratis sudah mati Gak mungkin dia datang mencekikmu Jawab Mak Bandot menenangkan Bandot mengelah nafas kasar Maknya tidak percaya yang dialaminya Tanpa mereka sadari Di suatu sudut kamar Ada sesosok yang barusan mereka bicarakan Dasar Mak Lampir Saat ini kau gak percaya Tunggu giliranmu Tawa menyeringai arwah Ratis Bandot yang sudah sering mendengar suara Ratis Langsung tersentak Dan saat itu juga ia tersedat dari makannya Mak Bandot segera mengelap mulut anaknya Dan Bandot merinding kembali Mak Tutupi badan dan kepalaku dengan selimut Ujar Bandot Kenapa? Tanya Mak Bandot dengan heran Ratis Mak Barusan dia tertawa Dia ada di kamar ini Gugup Bandot melirik kesana kemari Namun tidak melihat sosok itu Mak Bandot segera menutup badan Bandot dengan selimut Kemudian bergegas keluar kamar memanggil Hendra Yang saat itu sudah menaiki tangga Melihat Mak Bandot tergopo-gopo berlari ke arahnya Hendra segera mengampiri Tolong perawat Anakku Kata Mak Bandot ngos-ngosan Tenang-tenang bu Ayo-ayo Kita kesana Ajak Hendra setengah berlari ke kamar Dilihatnya Bandot sedang meringkuk dalam selimut dengan tubuh yang gemetar Hendra segera menyiapkan beberapa butir obat Salah satunya obat tidur Bu Buka selimutnya Dan beri dia minum obat ini Kata Hendra menyerahkan mangku kecil berisi obat Nak Minum obat dulu ya Ini obatnya diminum Pintah Mak Bandot sembari membuka selimut Bandot Setelah selimut terbuka Bandot melihat ada Mak dan perawat Masih dengan ketakutan Bandot segera meminum obatnya Tak berapa lama Bandot mulai ngantuk dan tertidur kembali Maaf bu Gimana tadi bisa begini? Tanya Hendra ingin tahu Saya gak tahu Saat menyuapi makan tadi Dia tersedak Dan menggigil Lalu minta ditutup selimut Jawab Mak Bandot tidak mengatakan yang sebenarnya Hendra mengangguk dan mengambil buku dan bolpen Untuk mencatat keadaan pasien Walaupun Hendra pura-pura tidak tahu Tapi Hendra telah mempersiapkan rencana Jitu Tanpa diketahui Bandot dan Maknya Hendra mengaktifkan rekaman pembicaraan mereka di alat perekam Yang Hendra sembunyikan di lemari obat Lemari itu sengaja tidak ditutup rapat Agar alat perekaman bisa jelas terekam Setelah Bandot tertidur Dan Maknya keluar kamar Hendra segera mengambil alat perekam itu Lalu memutarnya dan terkejut Kini tahu Kini Hendra tahu misteri hilangnya Rati Hendra refleks mengawasi seluruh kamar Saat dari rekaman itu Bandot mengatakan Rati ada di kamar Namun lagi-lagi Hendra tidak melihat siapapun Malam menjelang Setelah mengganti kantong infus yang baru Hendra segera keluar kamar untuk sholat isya dan makan malam Mak Bandot yang memasak Karena dia tidak ingin siapapun tahu Keadaan villa itu Jadi dia tidak memesan makanan Usai mengisi perut Hendra naik ke lantai atas Sebelum tidur ingin keliling villa dan ke balkon Untuk melihat pemandangan di luar villa Suara angin malam dan juga lolongan serigala di ujung sana Membuat Hendra sedikit merinding Hendra segera masuk ke kamar Merebahkan tubuhnya di sofa yang tak jauh dari ranjang Bandot Semoga saja malam ini Bandot tidak mengamuk Hingga Hendra bisa tidur nyenyak Tak lama kemudian Terdengar dengkuran halus Hendra Dia merasa tenang Karena Bandot sudah minum obat tidur Jadi akan pulas sampai pagi Mak Bandot yang tidur di kamar bawah Juga sudah terlelap Mungkin juga dia capek seharian mundar-mandir melihat Bandot Mak Bandot yang terbiasa tidur dengan keadaan kamar terang dan AC hidup Telah membawanya terbang ke alam mimpi Jam berdentang 12 kali Pertanda sudah tengah malam Kejadian beberapa bulan yang lalu Malam ini terulang kembali Lampu dan AC di kamar Mak Bandot Yang semula hidup Tiba-tiba mati Mak Bandot yang merasa kegerahan terbangun Saat membuka matanya Ternyata sudah gelap Tidak bisa melihat apapun Lalu Mak Bandot mendengus Pencuamannya seperti menangkap bau amis dan busuk Dalam kegelapan Mak Bandot merabah Lalu beranjek bangun dan menghidupkan lampu Kamar kembali terang Syukurlah Ternyata cuma kamarnya yang mati lampu Mak Bandot masih mencium maur mata sedap Lalu membalikan badannya Saat melihat ke jendela Mak Bandot terjatuh Dan badannya terhempas ke pintu Mak Bandot ketakutan Dan brak Di dekat jendela Berdiri sosok arwarati menatap tajam Mak Bandot Sosok itu menyeringai dan membuka mulutnya Tapi malah keluar darah dan belatung Mak Bandot pun bergidik Dan hampir saja pingsan Mak Bandot segera memegang hindel pintu Berusaha membukanya Tapi terkunci Dan sialnya Kuncinya sudah tidak ada Mak Mau kemana Sini peluk rati Pergi rati Kau sudah mati Teriak Mak Bandot Arwarati melayang mendekati Mak Bandot Merentangkan tangannya yang berkuku tajam Mak Mau kemana Jangan kabur Seperti dulu Mak larang aku untuk kabur Arwarati lalu menjambak rambut Mak Bandot Hingga ada sebagian rambutnya lepas Dan dia tersungkur Mak Bandot menjerit kesakitan Au Jangan rati Sakit Teriak Mak Bandot memohon Sakit ya Mak Enak kan Dulu aku juga kesakitan Tapi Mak gak peduli Ini belum seberapa Mak Mak Bandot bangkit Dan berdiri Lalu berlari ke arah pintu kamarnya dan menggedor Tolong Tolong aku Tolong aku Teriaknya Mau kemana Mak Aku belum puas menyiksamu Bukankah Mak kepercaya Kalau aku hidup lagi Ucap Arwarati meludahkan darahnya ke wajah Mak Bandot Mak Bandot mengerang kesakitan Wajahnya melepuh Terkena darah dari mulut Arwarati itu Belum meredah dari rasa sakitnya Mak Bandot terus merasakan sakit akibat pukulan gegang sapu Yang diayunkan Arwarati ketubuhnya Siksaan yang dulu kerap rati dapatkan saat masih hidup Kini Mak Bandot juga merasakan Karena tak sanggup lagi menahan sakit Mak Bandot tewas Mak Bandot tergeletak di lantai dengan kondisi parah Sebelum pergi Sosok itu segera mendatangi kamar Bandot Saat dilihatnya Hendra tertidur Lalu didekati lalu mengelus pipi pemuda taman itu Kemudian Arwarati melayang pergi dari villa itu Hendra yang masih nyenyak Bermimpi dirinya ditatangi Arwarati Dalam mimpinya Hendra berada di suatu taman Tiba-tiba muncul sosok Rati dari kejauhan Rati berjalan mendekatinya Hendra pun sama Rati! Teriak Hendra sambil berlari melambekan tangan Tertawa senang akhirnya bisa melihat pujaan hatinya Setelah dekat Hendra mengulurkan tangannya disambut Rati Tangan Rati begitu dingin di genggaman Hendra Lalu Rati tersenyum Rati Maafkan Mas Yang tak pernah datang menjenggukmu Kini Mas datang Tapi tidak bisa bertemu denganmu lagi Ishak Hendra tertahan Mas Angkatlah kepalamu Tetap aku Walaupun aku sudah tidak ada di dunia ini lagi Tapi aku tetap tidak akan melupakanmu Balas Rati masih dengan senyuman indahnya Iya Rati menjelma menjadi bug bidadari di hadapan Hendra Rati tidak mau menampakkan sosok seramnya pada Hendra Rati Mas sudah tahu penyebab kamu meninggal Mas datang kesini mencari bukti Alhamdulillah Mas sudah menemukan buktinya Insya Allah Bila masalah disini selesai Mas akan menggali kuburanmu Dan memindahkan ke tempat yang layak Janji Hendra Rati mengangguk dan memeluk Hendra Kedua pasangan beda alam itu saling melepaskan rindu Yang sudah puluhan tahun berpisah Walaupun cuma dalam mimpi Tapi Hendra merasakannya seperti nyata Rati Orang tuamu sedih Dan merindukanmu Mereka belum tahu Kejadian yang sebenarnya Mereka masih menunggu mas Ucap Hendra dengan sendu Rati sudah tahu Iya Rati sudah tahu mas Rati sudah menemui mereka Walaupun akhirnya mereka belum percaya Rati juga merindukan mereka Rati belum membahagiakan mereka berdua Rati akhirnya terisak menangis di pelukan Hendra Hendra memeluk erat Rati Dan menenangkan kekasihnya itu Sudah Sudah jangan nangis Mas janji Akan menjaga mereka menggantikan dirimu Ucap Hendra menghapus air mata Rati Mas Rati harus pergi Jaga baik-baik diri mas Dan jaga orang tuaku Pesan Rati sebelum pergi Rati mengelus pipi Hendra Kemudian pergi menjauh dari Hendra Yang terus menggenggam tangan Rati Seakan tidak mau melepaskannya lagi Rati Teriak Hendra memanggil Akhirnya Rati menghilang dari pandangan Hendra Dengan nafas ngos-ngosan Hendra membuka mata Untung saja Bandut tidak mendengar teriakannya memanggil Rati Bandut masih tidur Akibat obat tidur yang diminumnya Hendra mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar Hendra yakin Tadi Rati ada di kamar Makanya dia bisa bermimpi Namun Hendra harus kecewa Karena tidak melihat Rati dimanapun Hendra melirik ke jam tangannya Sudah setengah lima hampir subuh Hendra beranjak dari sofa Kemudian memeriksa kantong infus Yang masih tersisa sedikit Hendra keluar dari kamar untuk menunaikan sholat subuh di musolah bawah Setelah turun dari tangga Hendra akan ke kamar mandi Melewati kamar Mak Bandut Hendra inisiatif membangunkan Mak Bandut agar sholat subuh berjamaah Bu Bangun bu Kita sholat subuh dulu Ucap Hendra mengetuk pintu kamar Namun Sampai tiga kali ketukan Mak Bandut tidak juga bangun Hendra menempelkan telinganya ke pintu Tidak mendengar suara apapun Saat Hendra tidak sengaja memegang handle pintu Terdengar suara pintu terbuka Hah? Tidak terkunci? Gumam Hendra Lalu membuka lebih lebar dan masuk ke dalam kamar Melihat Mak Bandut sudah terkapar di lantai Hendra sontak terkejut Hendra lalu berjalan mendekati Menyentuh badan Mak Bandut Dingin Kemudian beralih ke hidungnya Mak Bandut sudah tidak bernafas Hendra berlari ke kamar Berlari ke kamar atas mengambil ponselnya Menghubungi dokter agar segera datang Halo dok Bisa datang sekarang juga Gawat Telah terjadi sesuatu Ucap Hendra gugup Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada pasien? Tanya dokter diseberang telepon dengan masih menguap Bukan pasien dok Tapi maknya Saya temukan sudah tergeletak tak bernyawa Ujar Hendra mengelap keringat di dahinya Apa? Bagaimana mungkin? Baiklah Saya akan segera kesana bersama ambulans Tutup dokter memutuskan telepon Hendra bingung Apa yang harus dilakukan? Hendra takut kalau disalahkan Karena cuma dia yang masih waras di vila itu Pandangannya kesana kemari Perasaan sangat kalut Tiba saat mendonga ke atas terlihat Ada CCTV Ya Itu dia Semoga CCTV itu bisa membuktikan dia bukan pelakunya Sambil menunggu dokter Hendra menyempatkan sholat subuh Baru saja selesai salam Terdengar suara ambulan dari depan vila Hendra bergegas membuka pintu Terlihat dokter dan beberapa perawat keluar dari mobil Mana korbannya? Tanya dokter sambil masuk ke dalam Ada di kamar dok Hendra menunjukkan kamar mak bandut Dokter segera memeriksa dan nyut nadi korban Ternyata benar Sudah meninggal Dan diprediksi ada 4 jam korban meregang nyawa Dokter juga terkejut Saat membalik tubuh mak bandut Terdapat banyak luka di tubuhnya seperti terkena pukulan Dan yang lebih parah Wajah mak bandut melepuh Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya dokter pada Hendra Hendra pun secara mendetail Menjelaskan dari awal sampai dia menemukan mak bandut Namun Dokter tidak bisa percaya begitu saja Dokter lalu memanggil polisi Tak lama Siren polisi berdengung di luar vila Beberapa anggota polisi segera masuk Dan lagi-lagi memeriksa TKP korban Dan juga menginterogasi Hendra Sungguh pak Bukan saya pelakunya Saya juga tidak tahu Karena saya berada di lantai atas mengawasi pasien Ali Bihendra Apakah di atas ada pasien? Tanya polisi pada dokter Dokter menganggup dan turut menjelaskan Polisi menganggup Kemudian mengutus beberapa anak buah untuk mengecek ke atas Selesai lalu turun dan melapor kepada atasan Baiklah Karena di vila ini hanya ada anda yang sehat dan waras Juga pasien di atas yang dalam kondisi terikat Jadi cuma anda yang dicurigai pelakunya Ikut kami ke kantor polisi Ucap komandan polisi dan anak buah segera mendekati Hendra Tunggu pak Tunggu tunggu Sebelum membawa saya Ada baiknya anda memeriksa CCTV itu Tunjuk Hendra Komandan polisi Mendongak ke atas dan menganggup Menyuruh anak buah memeriksa beramai-ramai Mereka melihat layar untuk melihat hasil CCTV ini Sekitar pukul 12.30 malam Di layar itu Terlihat seseorang memakai gaun putih sedang berjalan dan menuju ke kamar Mak Bandot Kemudian sosok yang belum diketahui wajahnya Karena membelakangi CCTV Masuk ke kamar Mak Bandot Dengan cara menembus Mereka yang melihat layar itu pun kaget Dan sontak bergidik Tak terkecuali Hendra Tak lama sosok itu masuk Terdengar teriakan Mak Bandot dari kamar itu Handel pintu berulang kali bergerak seperti ada yang memaksa pintu terbuka Suara jeritan Mak Bandot terus terdengar Hingga terekam juga suara wanita lain tertawa Yang mereka yakini Sebagai suara sosok tadi Hingga satu jam Mak Bandot seperti tersiksa di dalam Meminta tolong dan meminta ampun Saat Mak Bandot sudah tidak bersuara lagi Kembali sosok itu menembus dinding Dan sengaja menatap ke arah CCTV Sosok itu mendongak ke atas Menampakkan wajahnya dengan senyum yang menyeringai Rati Spontan Hendra menyebut nama Rati Para polisi dan dokter refleks Langsung refleks menatap Hendra karena menyebut seseorang tadi Apakah Anda kenal wanita itu? Tanya komandan polisi Hendra mengangguk Kemudian menyerahkan hasil rekaman suara Bandot dan Mak Bandot Ini ada bukti lain Pak Bahwa sebenarnya Mereka lah pelaku kejahatan Wanita itu adalah kekasih saya yang sudah meninggal Dibunuh oleh mereka semua Di rekaman ini Mereka telah menyembunyikan jasad wanita Yang ada di CCTV tadi Jelas Hendra menerangkan panjang lebar Polisi lalu mendengarkan isi rekaman itu Kemudian membawanya semua barang bukti Mayat Pak Bandot segera dievakuasi Dan dibawa menggunakan mobil ambulans Atas permintaan polisi juga Agar membawa Bandot ke rumah sakit Dibantu beberapa polisi Menggotong Bandot menaiki mobil dokter Untuk menuju ke rumah sakit Hendra juga ikut sebagai saksi Agar polisi bisa mengusut semua kejadian yang saling berkaitan ini Beberapa orang yang sedang lewat di vila Semuanya itu langsung berhenti untuk melihat kejadian Bahkan ada beberapa wartawan yang meliput kejadian Setelah semua sudah dievakuasi Pintu vila segera ditutup polisi Dan disegel dengan garis lain Keadaan vila itu semakin sunyi dan mencekam Walaupun masih pagi Tapi aura mistis sudah sangat terasa Saat iringan mobil polisi meninggalkan vila Sesosok perempuan tua sedang berdiri di atas balkon vila itu Sosok itu menjadi penghuni baru vila itu Dan siap menghantui Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dan bagaimana ya Nasib dari semua keluarga Mak Bandut Pokoknya pantengin terus channel Hikmah Misteri Karena cerita dari arwah pembalasan rati ini Akan segera tamat Pastikan kalian tidak ketinggalan di cerita selanjutnya Oke dari saya terima kasih Dan mohon maaf bila ada salah kata Akhir dari kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya